Sambut dengan gunung merapi Yang sangat gagah ya Wah keren mantep disini Nyuselo Jadi Selo baru Ini adalah gardu pandang Ini cuma nama Gardu pandang nyuselo Nah keren Itu ada gunung merbabu Sayang banget Nah itu gunung merbabu Oke kita turun lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali di channel Jejak Saamunggo Baik teman-teman kesempatan kali ini Saya mengajak sedulur Semua jalan-jalan Lagi ya teman-teman Setelah kita tadi keliling-keliling Di area Kampung Homestay yang berada di Selo ini kita akan menuju ke arah Wisata nyuselo Beberapa meter setelah kita Melewati pasar Kita akan menemukan Pertigaan Nah di pertigaan itu Kita berbelok ke kiri Oke teman-teman Kita belok ke sini ya Ke kiri sini Nah Jadi ketika kita sudah belok Kita akan disambut dengan gunung merapi Yang saat gagah ya Wah keren Mantap di sini Setelah ini Di sebelah kiri kita ini ada Menara Atau tower Kayaknya tower operator ya Nah ini ada Kebun-kebun warga Atau area ladang Ada mobil Warna biru laut Setelah itu Kita memasuki Tugu Atau pintu masuk ini ya Tulisannya Hono Coroko Setelah itu Kita diadang Dan kita Bayar tiket Di sini Tiga ribu Pak G Ini ya Motor Ya teman-teman Kita lanjut lagi Setelah kita tadi Membayar tiket masuk Sebesar Tiga ribu Ya Tiga ribu Untuk menikmati Wisata New Selok Serang beberapa meter Kita akan menemukan Basecamp Pendakian Gunung Merapi ya Di selok ini Jadi di selok itu ada Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Dan Merapi Memang rumahnya sih Bagus-bagus banget ya Teman-teman Nah ini ada masjid Sebelah kanan kita Rumahnya tingkat-tingkat Dua Gitu ya Pokoknya Sultan-sultan Di sini Jadi untuk Selok itu Terbagi menjadi dua Jadi Yang sebelah utara itu Berada di Lereng Gunung Merbabu Dan sebelah Selatan Itu berada di Lereng Gunung Merapi Berhubung kita Naik ke Atas Itu ya Kondisi jalannya Naik terus Ini ya Teman-teman Jadi Bikin Supra Bapak ini Getar Dan juga Pokoknya Pokoknya kayak gini Ngereng Corot jauh ini Nah ini dia teman-teman Basecamp Pendakian Gunung Merapi Ya sebelah kiri kita ini Nah ini Memang agak jauh ya Kalau dari basecamp Menuju ke Arah New Sailor itu Padahal New Sailor itu Ya termasuk Apa ya Kayak gardu pandang Gitu ya Memang jauh Agak lumayan jauh lah Dari situ Kita harus berjalan kaki Dari basecamp tersebut Solusinya memang Kita harus naik ojek Kalau gak ingin Capek Dari awal Nah ini ada Gupuk kecil Teman-teman Kayaknya isinya Rabuk ya Rabuk atau pupuk Banyak sekali Disini Suket-suket Yang Ditanam Itu juga ada Tower disana Ya bentar teman-teman Kita Istirahat dulu disini Kayaknya udah datar Ini ya Melihat view Dari sini Coba Nah Nah itu gunung Merababu Teman-teman Nah keren toh Wih Viewnya keren disini Pokoknya mantul Mantap Betul Yuk kita lanjut Lagi perjalanan kita Kali ini Pastikan kalau Di atas itu Lebih bagus lagi Pemandangannya Mundur Mundur dulu Nah teman-teman Ini dari sini Sudah kelihatan Itu Pucuk Merapinya Ya Memang disini itu Zonanya Zona Ya Lumayan aman lah Mungkin kalau Distabilan itu Memang Zona Berbahaya ya Soalnya Di sana itu Ada jalur Evakuasi Disini juga ada Tapi Disini lebih aman Oke disini Kelihatan itu Ada tulisan New Selo New Selo Jadi Selo Baru Ini adalah Gardu Pandang Ini cuma Nama Nah disana itu Ada warung-warung Jadi kita bisa Makan Minum Ngopi Dan lain sebagainya Jadi ini ada Jalur kecil Teman-teman Kesana itu Kayaknya jalur Menuju ke Puncak Merapi ya Oke kita Parkir dulu Nah keren Gardu Pandang New Selo Nah keren Itu ada Gunung Merbabu Disini itu Spot foto yang Paling Banyak Dimil nanti Sama disana Nah ini ada Kayak Ruangan Kayak Gardu Pandang New Selo Nah teman-teman Ini ada Lahan parkir Mobil ya Di bawah ini ya Memang cukup Luas Nah Gunung Merbabu Kelihatan Super Besar Kalau dari sini Ini bapak-bapak Mau ke puncak Mau Ngarit Kayaknya Nah Kita coba Naik ke atas ya Teman-teman Ini adalah Jalur Kayaknya Jalur Menuju ke puncak Merapi ya Kayaknya Gak ada Jalur lain Soalnya Nah Seperti ini Teman-teman Nah di atas ini Ada warung Nah itu Kayak ada Tempat Apa ya Buat sepot foto Tapi udah rusak Parah Bambu-bambu itu Nah itu ada Bapak-bapak Yang turun Pulang dari Ngarit Teman-teman Nah Los Nah itu Warung-warungnya Nah Sana Bagus banget Itu gunung Merbabu Jadi memang Kalau dari sini Itu kelihatannya Gunung Merbabu Kalau berada Di lereng Merapi Dan Jika Kita berada Di lereng Merbabu Itu pemandangannya Kebalikannya Jadi kita bisa Melihat Merapi Gitu ya Kayak daerah Rumah Mbak Novi Petani Happy Itu kelihatan Kalau dari sana Itu memang Gunungnya Gunung Merapi Nah itu Keren banget Teman-teman Tapi udah rusak Hanya ya Sayang banget Nah itu Gunung Merbabu Oke kita turun Lagi teman-teman Ya mungkin Cukup sampai Disini saja Perjalanan Atau video Kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa Semoga Bermanfaat Bagi panjen Dengan Bermanfaat